yang hadir menjadi salah satu tamu kita pada hari ini Pak Anies, Pak Swedan mungkin ada beberapa kesan yang saya pikir pidato Pak Surya tadi banyak hal yang disampaikan silahkan Pak Anies Assalamualaikum Wr. Wb Pertama, selamat ulang tahun kepada Partai Nasdaq 12 tahun perjalanan yang penuh dengan dinamika dan pemilihan kata kunci di dalam tema ulang tahun ini itu sangat menarik, yaitu kata tegar tegar, dan tegar itu juga yang menggambarkan satu tahun perjalanan terakhir dari Partai Nasdaq dimana banyak gelombang, banyak tantangan dan itu semua dihadapi tanpa sedikitpun menunjukkan rasa gentar menurun bahkan longgar karena itu tegar itu menjadi kata kunci yang menggambarkan satu tahun perjalanan Partai Nasdaq kemarin dan Pak Surya Paloh, nahkodanya memberikan keteladanan kepada semua sekali layar terkembang, surut kita berpantang dan itu yang kemudian menjadi pegangan bagi semuanya itu terkait dengan ulang tahun Partai Nasdaq hari ini dan 12 tahun perjalanan menorehkan banyak sekali catatan lalu yang kedua terkait dengan pidatonya pidato Pak Surya Paloh memberikan pesan kepada semua tentang pentingnya mengembalikan marwah kehidupan bernegara dan berbangsa mengembalikan prinsip-prinsip etika mengembalikan prinsip-prinsip moral prinsip-prinsip kebenaran prinsip-prinsip agung yang itu mewarnai para pendiri Republik ketika mereka menyusun gagasan menerjemahkan menjadi rencana Republik dan kemudian dimulai dengan membangun sebuah pemerintahan karena itu semangat yang dituliskan restorasi itu mengembalikan restorasi itu artinya mengembalikan mengembalikan kepada nilai-nilai itu semua ini adalah refleksi yang amat penting di dalam kehidupan berbangsa di hari-hari ini dimana kita sering menyaksikan adanya penyimpangan yang ditoleransi walaupun penyimpangan itu dianggap kecil karena itu dianggap ditoleransi ketika diteruskan setahap demi setahap demi setahap akhirnya menjadi penyimpangan yang amat jauh dari sistem nilai dari sistem moral yang kita ingin capai karena itu saya mengapresiasi pidato tadi sebagai pengingat walaupun itu disampaikan untuk internal partai tapi ini adalah pesan pengingat untuk seluruh bangsa pentingnya kita menjaga marwah menjunjung tinggi nilai menopang tinggi moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara jadi saya apresiasi sekali lagi selamat buat partai Nasdem 20 tahun gemilang insya Allah makin gemilang lagi itu saja berangkat teman-teman terima kasih pak tadi kan ada satu sorotan yang ditanya jawab antara pak Surya Faloh dan DPD DPD Jawa Timur ya soal anaknya tidak dijalankan jadi jawab pres nah ini kalau pak Anies sendiri kan sudah punya anak kalau sudah terpilih menjadi presiden apakah jawaban pak Anies akan sama atau seperti apa berbeda dengan pak Surya Faloh terima kasih itu dari saya untung pak Surya Faloh jawabnya gitu kalau tidak saya punya kerumitan juga kemarin-kemarin oh ya menurut saya salah satu hal yang penting disitu adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menjalani proses pertumbuhan yang alami ada kesempatan untuk dapat pengalaman dapat pengetahuan dapat jaringan jatuh bangun itu bagian dari perjalanan hidupnya dan itu juga yang kemudian nanti membekali dia untuk ambil rute apapun nanti jadi saya termasuk yang mempercaya itu apalagi saya tumbuh besar di dalam suasana pendidikan di pendidikan itu disebut sukses itu bukan hanya bila meraih sesuatu sukses itu bila bangkit dari kejatuhan itu sukses jadi karena itu jatuh dan bangkit itu bagian dari pertumbuhan pembelajaran dan kita tahu semakin ditempa dengan masalah semakin ditempa dengan tantangan maka dia akan semakin cemerlang dia akan semakin banyak potensi yang berkembang jadi izinkan mereka untuk menjalani hidupnya kegiatannya sesuai dengan orang anak-anak sebayanya dan biarkan nanti mereka ambil rute sesuai dengan minatnya sesuai dengan aspirasinya cukup makasih itu udah setahun yang lalu kita sekarang udah fasenya semoga segalanya berhasil jawabannya semoga Indonesia lebih maju jawabannya semoga semua sehat jawabannya sekarang udah fase itu mas oke makasih ya thank you sampai ambangin tadi